hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya di channel saya dan di video kali ini kita bakalan mereview mod baru lagi coy jadi modnya kali ini adalah mod Hino AK8 yang pakai sosis aktor ya ini dari karuseri tentrem malang gitu nah jadi modnya ada di sini dan sebelum saya lanjut review ini ada satu hal yang wajib anda ketahui atau wajib kalian ketahui yaitu modnya ini berbayar alias sel ya jadi modnya itu enggak free coy tapi kalau kalian mau beli kalian langsung aja cek di deskripsi disitu ada buat informasi pembeliannya gitu dan untuk modnya ini dari sel terjati 18 statusnya sel ya buat harganya itu Rp20.000 gitu dan disini modnya kayak gini bentukannya kalau udah dapat free livery juga ini harapan baru dan ini liverynya cuma gratis satu aja ya mungkin di next update update belum ada update livery juga gitu nah kita akan mereview modnya dulu ya di sini modnya itu udah mod yang lumayan lama sebenarnya buat body piece nya ya body piece nya bukan modnya gitu di sini kita akan coba mereview dari lampu-lampu dulu mungkin ya kok langsung lampu sih harusnya kita review itu dulu dari bodinya ya dulu ya di sini bodinya pakai aktor 8 tadi terus ini pakai ciri kasih rebunan yaitu ada ini dia nah ada klakson segede gaben yaitu segede harapan orangtua coy di situ ada juga buat AC yang kebuka tapi di sini malah enggak bolong gitu ya ini entah kenapa enggak dibolongin eh bukan AC ya ini buat kisih-kisih udaranya gitu jadi bisnya ini enggak ada AC nya coy karena ini bis bumel ya jadi ya dimaklumi kalau enggak ada AC nya gitu nah lanjut lagi di samping kanan kayak gini ini pakai AK8 jadi enggak terlalu panjang buat sasis bisnya ya karena ini mesinnya pakai mesin depan coy nah disini ada bumper juga yang gede banget terus ada antena juga tiga di depan sini ada lampu tambahan juga nanti kita akan coba review apakah nyala gitu terus di bagian bawah ini juga ada buat gantungan tangan buat kayak di bus-bus kota gitu ya terus di samping kiri kayak gini seperti biasa ya terus eh kepencet sorry nah disini kayak gini disini ada apa namanya spoiler nya juga buat di bagian belakang terus ini harapan baru tersenya ada stiker-stiker kayak gitu ada kepetnya juga tersenya di bagian bawah ini ada ada gantungan tangan busway juga ada winglet juga di bagian belakang gitu ada kenal pot nya juga coy tapi ini enggak bolong sampai ke dalam ya ya udah enggak papa terus di samping sini di bagian depan itu kayak ada sirip hue ada juga winglet ada juga apa yang panjang-panjang dia tanya winglet ini saya lupa namanya woi kalau kalian tahu bisa langsung aja komentar di bawah gitu coy ada juga headlamp nya disini nah kita akan coba buat nyalain perlampuannya dulu ya untuk perlampuan kayak gini untuk lampu dekat nah ternyata yang bawah itu ikut nyala semua terus yang lampu jauh ini nyala yang headlamp nya yang lampu jauh tapi yang dekat nggak nyala ya jadi bergantian gitu dan apakah ada lampu interior kita akan coba cek dan ternyata enggak ada gitu terus untuk hazard untuk hazard kayak gini nyala seperti biasa ya normal ini kanan kiri juga nyala belakang pastinya juga nyala gitu terus send untuk send pasti sama ya kayak hazard tadi yang kiri dan ini yang kanan gitu terus di bagian pintu kita akan coba buka pintunya nah jadi kalau kita buka pintu disini pintunya akan terlipat dan kernetnya akan keluar coy nah BTW ini kernet sama sopirnya ini kembar semua tiga orang ya dan ini agak irang dikit atau agak hitam dikit ya mungkin agak dihitamkan gitu ya karena setahu saya tuh nggak sehitam ini ya dulu ini ini kayak sopir bawaan dari BVE ya busit facial editor gitu kalau nggak salah namanya ya itu dan modnya ini pakai BVE versi terbaru jadi ini nggak ada refleksinya ya nggak tahu kenapa soalnya saya nggak paham juga soal BVE gitu coy nah disini ada dua kernet ya ada satu sopir pastinya enggak dong kalau sopirnya dua nah kayak gitu ya itu ada dua sopir ekor dua sopir dua kernet satu sopir gitu dan disini ada kuburan mesinnya juga di bagian tengah karena ini adalah bis mesin depan jadi tinggi banget gitu ya terus untuk interiornya kayak gitu kita bisa lihat dulu Nah untuk interior kayak gini ya untuk interiornya kayak gini pakai asidnya itu 32 jadi di kanan ada tiga di kiri ada dua seperti bis bis ekonomi seperti biasa biasanya gitu dan ini teksturnya cuma abu-abu sama putih gitu doang tapi buat lover AC ini ada juga yang berwarna coy jadi nggak cuma item polos gitu doang ya jadi masih worth it lah ya kalau kalian beli gitu nah kayak gini terusan kayak kita akan pindah lagi ke bagian dalam untuk bagian dalam kayak gini ya di sini ada satu TV ada satu gantungan ya buat aksesoris ada juga speedometer pastinya ada HP di bagian kanan ada LCD ya ini buat apa namanya buat map gitu nah di bagian bawahnya juga ada lagi di sini pastinya nyala weh bentar jangan jalan dulu dong nah ini nyala ya buat RPM nya untuk speedometernya belum nyala karena kita nggak jalan gitu kita akan cek nah ini nyala semua ya buat apa namanya speedometernya nah itu nyala semua kalau kita hasil pun juga kelap-kelip gitu coy nah ini kalau ngedeem juga ikut nyala dan kalau kita nyalin lampu dari dalam kayak gini nah lampunya jadi terang terus TV nya juga ikut terang dan ya oke untuk wiper kita lanjut ke wiper kayak gini nah kayak gini untuk wiper nya jadi wiper itu dari bawah ya bukan yang ada di tengah gitu dan ini kalau cepet kayak gini dan kalau lambat kayak gini ya gitu terus kita ke animasi coy untuk animasi animasi satu kayak gini nah jadi animasi satu tuh bukan kap mesin karena kap mesinnya ada di depan atau mesinnya ada di depan jadi kap mesin yang kebuka ya yang depannya jadi yang belakang itu cuma buat bagasi gitu doang ah ini kepencet terus cuy jangan juga mulut dong Bang nah kayak gini untuk mesinnya kayak gini ya ini cuma bunder-bunder gitu aja terus ada apalagi ini merah-merah ini enggak tahu apaan ya tapi ya udah nggak papa karena ini di depan dan enggak terlalu kelihatan ya jadi okelah gitu ada radiatornya juga ternyata yang merah-merah tadi ya terus di bagian animasi dua ada buka pintu sopir coy jadi kalian bisa lihat-lihat kalau kayak gini ini kalau dari dalam ya eh kelerui nah kayak gini jadi kalau misal jadi sopir kalian bisa lihat di samping kanan ini kayak lebar banget gitu terus di sini suka aja pijakan kakinya jadi sopirnya masih bisa dengan mudah buat naik gitu terus untuk animasi ketiga adalah buka AC kok kasih buka kaca karena nggak enggak punya AC gitu jadi ini biar silir-silir gitu atau semriwing gitu ya karena nggak ada aslinya jadi pakai AC yang alami gitu coy nah mungkin udah segitu aja buat review di tempat kita akan coba gasin buat jalan-jalan coy nah disini kita akan coba-coba buat jalan gitu disini ada di Cirebon ya kita ada di Cirebon karena tema bisnya adalah bis Cirebon jadi saya coba di Cirebon juga gitu nah ini untuk bisnya standar ya kecepatannya nggak kenceng-kenceng amat dan nggak lambat-lambat amat gitu jadi masih enak kalau kalian pakai buat ngeblong ataupun buat ngesantui gitu coy nah ini masih bisa kenceng juga tapi nggak yang over banget buat kencengnya ya jadi masih aman gitu woi nah kita sambil oleng-oleng pun bisa lah ya sambil nabrak pun mungkin juga bisa ya Nah kayak gini Oke kita udah tes kekuatan ya durabilitas dan ternyata cuma trafficnya yang terguling kita masih aman ya dan ya mungkin segitu aja buat review mod aktor dari tentrem dari sel terjatim 18 untuk modnya ini sel harganya 18000 eh 20.000 nah jadi ya udah segitu aja buat review mod aktor 8 ak-8 ya ini ak-8 dan ya segitu aja like kalau suka dislike kalau suka dan terserah mau subrek atau enggak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share selamat menikmati